Halo apa kabar kalian semua yang sudah berbaik hati mengklik video ini Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan berkecukupan ya amin Ketemu lagi sama aku Johana dan di video kali ini aku mau membahas mengenai seorang pria bernama Nordin Benalal Yang dia itu dijuluki King of Escape, Raja melarikan diri, kenapa? Karena dia berkali-kali berhasil kabur dari penjara Which is ada salah satunya yang epic banget gitu ya, sampai saat itu tuh booming dijadiin berita utama Gimana kisah pelariannya dan se-epik apa sih rencananya gitu ya, sampai diomongin sama media-media gitu banyak Tonton terus sampai habis ya Nordin Benalal adalah anak ke-6 dari 11 bersaudara yang lahir dari keluarga Maroko Ayahnya Muhammad dan ibunya Maimuna, ini keduanya berasal dari suatu daerah yang bernama Tangier Benalal ini dibesarkan di Brussels, Belgia dan dia tuh punya cita-cita cute banget sih kalau menurutku Dia tuh mau jadi pemain trappist sampai sekitar dia umur 17 tahun lah Pada tahun 1997 ini dia dikeluarin dari sekolah karena katanya sih dia ngancem guru bidang studi mekaniknya gitu ya Tapi setelah dia udah dikeluarin barulah ketahuan kalau ternyata sebenarnya bukan Benalal yang ngancem gurunya ini gitu Tapi ada anak lain aja, mungkin dia bandel banget jadi ya orang-orang nuduhnya ya mungkin dia gitu Setelah itu si Nordin Benalal ini dia bergabung dalam suatu organisasi yang terorganisir banget ya untuk melakukan perampokan bersenjata Bukan organisasi yang melakukan kegiatan amal ya ini untuk melakukan perampokan bersenjata Pada tanggal 2 Mei tahun 2000 itu ada salah seorang pemilik toko perhiasan di ITRE Itu dipukulin wajahnya pakai pistol ya sampai dia tuh luka parah apalagi di matanya sampai sekarang itu dia terpaksa harus kehilangan sebelah matanya karena kejadian itu Tentu aja pelaku dari kejahatan ini adalah ya si Nordin Benalal dan gengnya ini ya organisasinya ini gitu Pada 12 Juni tahun 2000 ini Benalal dan anggota gengnya ini itu masuk ke dalam sebuah restoran Kemudian menyandra sekitar 30 orang yang ada di dalamnya Salah seorang dari pengunjung restoran yang disandra pada saat itu tuh berusaha kabur Tapi Benalal lihat dan dia langsung sigap dia ambil pistol dan dia dor betisnya itu orang dong meledak lah itu betisnya kan Akibat kejahatan ini Benalal pun ditangkap Nah ini penangkapan yang pertama nih ya Sekarang aku mau mulai cerita tentang pelariannya yang pertama ya Pada bulan Oktober tahun 2000 ini dia melarikan diri dari mobil tahanan ketika mau dipindahkan Tapi dia pinter nih jadi dia tuh udah siap-siapnya sudah beberapa hari sebelumnya Jadi beberapa hari sebelumnya dia itu pura-pura kalau kakinya itu cedera Sampai dia itu harus pakai kruk loh itu kruk yang alat bantu orang jalan untuk yang patah kaki itu ya Dia pakai kruk Jadi ya mungkin polisi yang ngawas dia juga ya gak bisa ngapa-ngapain lah dia orang kakinya lagi cedera gitu kan Jadi mungkin pengamanannya gak ekstra banget gitu kan Ketika dia sudah dimasukkan ke mobil tahanan nih mau dipindahkan Pelan-pelan dia longgarin tuh borgolnya gitu kan Terus dia buang kruknya dan lompat lah dia dari mobil tahanan itu Dia kabur buru-buru ya Habis itu dia nemu ada truk nih lagi diparkir di pinggir jalan Dia langsung naik ke truk itu dia kotak-katik tuh akhirnya truknya bisa nyala dan kabur lah dia Saat itu Benal kabur ke Spanyol dan kemudian dia melanjutkan perjalanannya ke Tangier, Maroko Itu pelarian pertama ya ini kita masuk ke pelarian kedua Setelah 3 minggu jadi buron nih ya Karena dia kabur dari mobil tahanan itu dia ketangkep lagi Udah ketangkep, udah dimasukin ke penjara Nah pada Januari 2001 dia kabur lagi dari penjara Pelarian kedua Kali ini dia dibantu orang lain nih Dia ceritanya lagi di jenguk sama adiknya Dan terus dia gak tau gimana ya Adiknya mungkin sayang banget kali sama dia gitu ya Tanpa bikin resiko kedepannya gimana Adiknya itu tukeran baju sama dia ya Bener-bener tukeran penampilan Sampai orang-orang aja tuh gak engeh kalau itu bukan adiknya Itu sih Nordinnya itu Jadi mereka tuker tempat Dan Nordin pun berhasil kabur dari penjara Untuk kedua kalinya Disini orang tuanya Nordin tuh marah besar loh Sampai ngamuk dia sama Nordin dan juga sama adiknya gitu Kok bisa-bisanya nih orang gitu kan Mau aja loh Namun 3 minggu kemudian dia ketangkep lagi Kita masuk ke pelarian ketiga Yang mana terjadi pada 8 Agustus 2004 Ini belum kalau menurutku belum epic sih ya Malah kalah epic dibanding yang pelarian kedua yang dia tukeran baju sama adiknya itu ya Jadi dia cuma keluar aja gitu ya dari selnya gitu Kemudian dia manjat dinding penjara dan ya kabur lah dia Nah pada saat pelariannya itu dia ketemu sama dua orang petugas polisi Yang pastinya mengenali dia ya Karena kan pasti udah kesebar kemana-mana nih Kalau ada tahanan yang kabur dari penjara gitu Dua polisi ini ngikutin dia Ya dikunti terus nyuruh mau kemana gitu kan Sambil nunggu momen nih untuk nangkep lagi Namun disini Ben Annal melakukan perlawanan Dengan Dia punya pistol ya Aku gak tau dia dapet dari mana itu senjata apinya Kemudian dia dor dorin lah itu polisi-polisinya Sampai akhirnya melukai kedua petugas polisi itu Karena kejadian ini Nordin Ben Annal menjadi buronan yang paling dicari di Belgia pada saat itu Sampai akhirnya ya itu sampai ada petugas polisi khusus ya Pasukan khusus yang diturunkan cuma buat nangkep dia doang Akhirnya setelah dilacak Nih kesana sini nih Petugas polisi khusus ini akhirnya ketemu Dia lagi ngumpet di dalam bagasi mobil yang lagi diparkir Saat itu dia sudah dianggap sebagai penjahat yang paling berbahaya di Belgia Dan pada November tahun 2005 Dia dijatuhi hukuman tambahan Ya 12 tahun lebih lama karena dia udah nembak polisi itu kan ya Itu pelanggaran berat banget loh Menyerang petugas yang berwajib gitu kan Sekarang kita masuk ke pelarian keempat Yang epic banget Yang waktu itu sempet jadi ampe berita utama gitu ya Di ulang-ulang loh di stasiun TV di media manapun gitu ya Yang mana terjadi pada 28 Oktober 2007 Ketika itu dia ditahan di penjara yang tingkat keamanan itu udah tinggi banget loh Di itre namanya Bahkan saking ketatnya penjagaan di penjara ini Nordin Benalal adalah pertama dan satu-satunya orang yang pernah kabur dari sana Tapi dia disini gak kabur pakai usaha sendiri ya Dia dibantu oleh kaki tangannya Jadi komplotannya ini ya Geng perampoknya dia ini Membajak sebuah helikopter Plus pilotnya dan Dan mereka ini mencoba untuk mendarat di halaman penjara Bukan halaman ya Jadi kayak lapangan penjara gitu ya Penjara disana kan pasti punya ruang terbuka gitu ya Tempat para tahanan bisa kena matahari Bisa ada kegiatan olahraga mungkin ya Serunya nih Ya sekarang gini ya Ini tahanan-tahanan lagi pada ngumpul Kita tuh liat di atas Wih helikopter loh makin lama makin turun Makin bawah makin bawah gitu kan Ya mereka kan otomatis Ih kabur nih bisa Akhirnya pada lelompatan lah itu kan Semua tahanan yang ada disitu ke dalam helikopter Sampai akhirnya helikopternya kelebihan muatan Dan jatuh ya Sampai akhirnya karena Para tahanan yang heboh ini ya Ngeliat helikopter itu mendarat di halaman penjara Itu banyak banget orang-orang yang terluka disana Namun meskipun gagal Kabur dengan helikopter Ini Benalal dan komplotannya ini Langsung gercep gitu ya Mereka gerak cepat Mereka menyandara dua orang petugas penjara Yang akhirnya memaksa petugas penjara Untuk yaudahlah yaudah kabur desa nagih gitu kan Daripada nanti temen mereka kenapa-napa gitu kan Jadi yaudahlah biar yang desa nalepas gitu Mereka kabur dengan kendaraan curian Yang setelah dilacak itu beberapa jam kemudian Ya udah ditinggalin ya Mereka udah ganti kendaraan lain Mungkin biar gak gampang kelacak kali ya Benalal disini kabur ke Belanda gitu ya Tapi kurang dari 24 jam nih setelah dia kabur Dia ditangkap Menyusul ada laporan bahwa ada Perampokan bersenjata Di sebuah dealer motor ya di Belanda Nah disitu si Nordin Benalal itu udah coba mau kabur gitu ya Dia udah naikin motor Tapi polisi juga langsung cepat tanggap Di door lah si Nordin ini Sampai akhirnya dia terjatuh dan ya ketangkep Di Belanda dia dijatuhi 54 bulan Hukuman kurungan Dan ditempatkan di penjara yang juga dengan keamanan ekstra tinggi ya ekstra ketat di Vuh Pada Februari tahun 2008 Ini Benalal mengajukan permintaan Supaya dia bisa diekstradisi ke Belgia Ya mungkin biar lebih deket sama keluarga Otoritas Belanda menyetujui permintaan dia Dan pada 19 Oktober 2010 Benalal pun diekstradisi ke Belgia Abis itu kalem-kalem tuh dia gak kabur-kabur lagi Dan pada 2016 pun akhirnya dia diberikan pembebasan bersyarat Tapi ya namanya residivis ya Udah gitu dia residivis yang agak nakal gitu ya Otomatis kan polisi masih ngawasin dia banget gitu ya Nah dia ini meskipun sudah bebas bersyarat Itu polisi mencuriga dia Terlibat dalam sebuah organisasi yang lumayan besar Ini organisasi kriminal ya Sekali lagi ya bukan organisasi amal Yang sering banget gitu nyulik orang Dan minta tebusan Itu modus kejahatannya seperti itu tuh organisasi ini Setelah polisi mengumpulkan banyak bukti Akhirnya pada 6 Juli 2018 ya Setelah 2 tahun nih mencari bukti Terus ngikutin Benalal gitu kan Diselidikin banget-banget Akhirnya dia ditangkap Tapi pada Agustus 2018 Dia dibebaskan ya Tapi pembebasan bersyarat ya Mungkin karena disitu polisi cuma bisa ngebuktiin Kalau dia itu cuma bantuin aja gengnya gitu Dia gak terlibat secara langsung Mungkin ya Kemudian pada suatu hari ya Kayak mau gedongeng loh aku Di Spanyol ya Ada 2 orang Belgia dan 1 orang Perancis Yang ditangkap oleh otoritas setempat Setelah kedapatan melakukan Percobaan penculikan Dan penembakan Yang mana terjadi pada Suatu Jumat malam ya Di Playa Benites Di Ceuta Saksi Mata saat itu mengatakan bahwa Ada sebuah mobil Yang melaju kencang nih Di lingkungan Benites itu Terus udah ngebut Terus habis itu dia nge-rem mendadak Di sebelah seorang pria Yang langsung ditarik Dipaksa masuk ke dalam mobil Sebelum mereka akhirnya melepaskan Tembakan Ke sekeliling gitu ya Maksudnya mungkin biar orang-orang Jangan ada yang nolongin Jangan ada yang deket-deket gitu ya Kita mau nyulik nih orang gitu ya Tapi mungkin karena perencanaan yang kurang matang nih ya Dan mungkin juga karena Polisi Spanyol tuh hebat-hebat Jadi mereka tuh cepet tanggep Cepet langsung datengin TKP Yang mana disitu masih crowded gitu ya Dan para penculik ini juga Mencoba kabur Tapi kayaknya diperkirakan Masih ada di sekitar situ Sampai polisi itu pakai alat Yang untuk ngecek Suhu badan manusia itu loh ya Macam kamera thermal gitu Sementara korban penculikan itu Ditemukan baik-baik aja Tapi agak-agak sesak nafas aja Karena dia didesekin Disuruh masuk ke bagasi mobil Bebo itu Pelaku penculiknya itu ada lima orang Polisi bisa nangkep tiga Yang tadi aku bilang itu Di identifikasi dua orang Belgia Satu orang Perancis Yang dua kabur nih Belum ketangkep saat itu ya Jadi kalau menurut keterangan polisi Di Spanyol saat itu ya Ini sih Nordin Benalal ini kan Sudah terkenal banget nih Kriminalnya gitu di Belgia Dan di Belanda Jadi dia pindahlah ke Spanyol Dimana orang-orang itu Belum terlalu aware sama dia Sampaikan ketika saat itu Ketika si Benalal ini ditangkap Sama polisi Spanyol Itu polisi Spanyol juga gak tau Kalau latar belakangnya dia itu Ini penjahat kawakan nih Yang sudah beroperasi Sejak lama di negara lain Akhirnya pada Jumat 21 Agustus 2020 ya Belum lama ini Itu Nordin Benalal sudah di identifikasi Sebagai salah satu dari pelaku penculikan Yang juga menyalahgunakan senjata api Di Benitez Spanyol Dan dia pun kembali di penjara Nah aku belum denger lagi nih Dia udah kabur lagi apa belum ya Tapi moga-moga enggak Moga-moga dia insap ya Tapi tetep aja ya Meskipun dia penjahat Epic loh gitu Kaburnya pake helikopter itu Sampai diomongin orang-orang ya kan Jadi bahan gosip ibu-ibu RT Mungkin ya saking hebohnya Itu dia kabur Nah itu tadi Kisah pelarian epic Dari si King of Escape Nordin Benalal Gimana kira-kira sudah bisa mencukupi Kebutuhan knowledge kalian kah Moga-moga sudah ya Aku mau ucapin terima kasih Untuk kalian semua ya Yang sudah nonton sampai habis Aku juga minta bantuan support Dengan like, comment, subscribe Dan share sebanyak-banyak ke teman-teman kalian Yang para knowledge addict Di luar sana ya Supaya kebutuhan knowledge kita selalu terpenuhi Dengan ini aku Jonah Undur diri Sampai ketemu lagi di video berikutnya Tetap sehat Tetap semangat ya Bye-bye Sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih telah menonton!